Tapi yang lebih penting lagi, yaitu dari karakter. Tapi karakternya juga termasuk jurus. Jurus itu artinya kan, kalau di Jawa itu jujur dan lurus. Kita akan diberikan langkah-langkah seperti yang Mbak sampaikan, jangan sampai kita punya langkah mati. Bahwa gerakan yang kita ada ini bukan gerak-gerak semata kita, enggak. Tetapi memang ada yang menggerakkan. Nah ini yang harus kita pupuk. Maka di dalam pencak juga diajarkan spiritual. Dulu pencak, bukan pencak namanya, kanuragan mas. Oh dulu kanuragan. Jadi kanuragan itu mengolah raga. Rogo yang diolah. Ada tuh kaitannya dengan kanuragan tadi gitu. Seakan-akan orang kalau mau dipukul, kayak enggak kena, itu emang beneran ada mas. Atau gimana sih sebenarnya? Ayo praktisi-praktisi pencak ini, kita kembalikan ke ajaran-ajaran luhur yang sudah disampaikan pada guru-guru kita semua. Dan harus berguru mas kalau seperti ini. Enggak boleh kemudian kita, mohon maaf nih, pendekar youtuber gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainers, apa kabar anda untuk hari ini? Kali ini bertemu lagi bersama saya di Kasaputra. Seperti biasa, di Lain Stock kami akan membagikan cerita-cerita inspiring. Kemudian juga mudah-mudahan dari episode-episode beberapa episode sebelumnya, ini juga akan menjadikan sebuah pelajaran. Nah, di episode kali ini, kita akan berbicara bagaimana silat menjadi sebuah filosofi kehidupan. Kemudian juga silat juga menjadi sebuah hal yang sangat diperlukan bagi kehidupan. Apakah seorang pendekar untuk belajar silat itu hanya untuk hebat-hebatan saja? Atau hanya untuk menguasai satu tempat saja? Atau sebenarnya memiliki nilai lain? Kali ini di studio Lainers, sudah kedatangan seni budayawan, silat gitu. Ada Mas Suryo. Halo Mas. Halo. Kemudian juga ada A.A. Walijo. Halo A. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, makin gagah perkasa aja. Sudah lama nggak ketemu ya. Mas Suryo, kita akan berbicara bagaimana silat itu kan kadang identik sama kekerasan ya. Banyak orang menafsirkannya bahwasannya ketika belajar ilmu bela diri artinya dia sudah bisa menguasai daerah tertentu untuk jadi menang-menangan dan lain sebagainya. Kalau versi dari seorang pesilat sendiri, sebenarnya belajar bela diri ini apa gitu yang diinginkan dari belajar bela diri silat ini? Baik Mas Dika, jadi sebetulnya silat atau pencak di dalam bahasa yang umum kita ketahui adalah ini sebetulnya penanaman karakter sebetulnya. Karakter yang dibangun apalah karakter beberapa karakter diantaranya adalah bagaimana kita belajar silat ini sebagai penguatan diri. Penguatan diri yang dimaksud adalah menanamkan kondisi diri kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang tadinya, mohon maaf, kalau bahasanya menyakiti karena kita sudah tahu ilmunya bagaimana ilmu menyakiti, sehingga kita tidak mau lagi menyakiti. Karena itu tidak diajarkan di sana. Sehingga ajaran kalau seandainya seorang pesilat kemudian untuk, mohon maaf tadi sampai gagah-gagahan, kayaknya itu kurang tepat. Kurang tepat, kurang tepat. Jadi belajar ilmu silat justru malah menundukkan kita terhadap orang-orang lain gitu, dalam artinya merendahkan diri gitu ya, rendah diri gitu. Betul sekali, betul sekali. Seperti itu yang didapat ya. Oke, untuk Mbak Walidya sendiri, ada yang perlu ditambahkan terkait dengan filosofi belajar silat ini seperti apa? Ya, kalau dari Mbak, yaitu seorang pesilat atau seorang pendekar, bukan hanya bisa main jurus, tapi yang lebih penting lagi yaitu dari karakter. Tapi karakternya juga termasuk jurus. Jurus dalam gerak, itu banyak sekali pelatih-pelatih silat yang bisa melatih. Tapi untuk karakternya itu memang harus-harus butuh diperhatikan di dalam padepuan maupun di tempat latihan-latihan. Contohnya, misalnya dari penanaman karakter, dari rumah misalnya anak, ini juga harus jelas. Misalnya pamit ke padepuan untuk latihan, ya harus pamit pada orang tua, salaman atau gimana. Terus sampai di padepuan juga, disitu juga misalnya masalah tempat, kotor, ya harus dibersihkan atau apa itu, pembentukan karakter dari awal. Tadi masalah apa ya, seorang pendekar itu juga harus bisa menjurus. Itulah kalau menjurus, kita memperhatikan langkah-langkah yang mati, itu artinya ya sama dengan bunuh diri. Kalau di dalam karakter, termasuk misalnya langkah mati dalam karakter, contohnya misalnya pendendam, pemarah. Oh itu langkah mati? Ya, sama dengan bumerang. Kalau misalnya kita yang langkah hidup, misalnya penyabar, pemaaf, atau apa enggak egois atau apalah, itu juga nanti kan kembali ke kita sendiri, menguntungkan kita sendiri. Jadi menjadi seorang pendekar tidak boleh memiliki langkah mati tadi, ya kan? Membenci. Itu kalau di karakternya. Ya, di karakternya. Kemudian apalagi tadi? Iri hati. Iri hati pendendam, itu yang merugikan dirinya sendiri. Bumerang untuk dirinya sendiri. Iya, nanti kan merugikan dirinya. Mas Surat, berarti menjadi seorang pendekar itu sebenarnya kita ketika sudah tahu ilmunya, malah menjadi seorang yang menjauhi masalah, bukan mencari masalah. Betul seperti itu, Mas? Ya, begini. Bukan berarti kita lari dari masalah ya, tetapi menghadapi permasalahan sesuai dengan porsinya. Ada kalanya kita harus diem, karena permasalahan itu selesainya dengan diem. Ada kalanya kita menyelesaikan masalah juga butuh kejelasan, sehingga kita memberikan penyelesaian masalah itu harus ditegaskan betul. Nah, kemudian mungkin ada yang loh, kenapa enggak dengan kekerasan? Kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita belajar bagaimana bela diri dalam hal konsep ini pencah, kita akan diberikan langkah-langkah seperti tadi yang Mbak sampaikan, jangan sampai kita punya langkah mati. Maksudnya apa? Penanaman ini harus kita konsepkan ke diri kita, sehingga kondisi yang ada itu, apa namanya, sebagai, tadi yang disampaikan bahwa kita akan menghadapi, bukan kemudian kita lari, tetapi kita menghadapi masalah sesuai dengan porsinya. Oke, berarti dalam artian porsi yang, porsi seharusnya seperti apa dihadapi dan bijaksana terhadap masalah itu. Betul sekali, betul sekali. Oke. Jika pendekar merupakan jalan hidup untuk kebaikan, apa yang diperjuangkan oleh para pendekar? Kalau versi Mbak Walijo seperti apa? Untuk yang perlu diperjuangkan karena apa ya, bela diri ini bukan untuk hanya olah gerak, tapi untuk ya, tata cara untuk kita bermasyarakat, serawung, atau apa itu, ya itu diterapkan kesehariannya. Mungkin di rumah, di, misalnya kalau belajar pencak silat, ya harus menjadi pendekar, menjadi pahlawan di keluarganya. Nah, atau kalau di masyarakat, ya harus menjadi contoh di masyarakat. Itu yang namanya pendekar. Jadi selalu, apa ya istilahnya, mencerminkan kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang berteman atau yang serawung itu merasa nyaman, merasa dingin, sejuk. Baik, melihat keadaan saat ini, Mas Surya, ini kan banyak sekali nih, kita melihat tuh kayak di sosial media tuh banyak banget kayak tiba-tiba tawuran, bawa, apa ya, bawa sajam gitu, dan saling serang. Enak kalau saling serang gitu. Ini kadang-kadang orang yang nggak tahu permasalahan malah diserang. Kadang-kadang di jalan tuh ada aja diserang, tiba-tiba diserang. Anda melihatnya apa yang salah dengan penanaman karakter semacam ini sebenarnya? Baik, Mas Surya, ini sebenarnya jadi fenomena ya, yang kadang-kadang miris. Saya selaku, apa namanya, praktisi dalam konsep silat atau budaya silat. Dulu kalau kita bicara tentang bagaimana pencak, waktu dulu disampaikan lulur-lulur kita, sebetulnya kalau ajarannya ini sesuai dengan apa yang ditanamkan oleh lulur-lulur kita, sama Mas. Tidak ada yang namanya kemudian kekerasan tuh hanya kemudian diaplikasikan untuk sesaat, memang tidak ada. Dulu lulur-lulur kita, nenek moyang kita ini selalu bergotong royong dimanapun. Meskipun tuh beda aliran, beda perguruan. Karena dulu mbak-mbak kita ini orang-orang yang ampuh sebetulnya. Tetapi tidak pernah kemudian, mohon maaf ini dalam tanda kutip, kemudian saling serang. Tidak. Tetapi mereka saling menghargai. Nah, konsep karakter menghargai sesama ini yang ditanamkan oleh lulur-lulur kita. Dan tentunya ini dikembangkan setiap perguruan, setiap aliran. Saya kira sama. Kalau tadi ditanyakan siapa yang salah, nah ini yang menjadi PR kita bersama. Maka kalau saya sebagai yang dituakan mungkin di kepadepuan saya, saya mengarahkan kepada anak buah didik saya bahwa bagaimana kita kembali ke ajaran lulur-lulur kita. Ajaran apa? Ajaran saling kasih sayang. Ajaran untuk saling mengayomi satu sama lain. Sehingga tidak akan terjadi yang tadi, kekerasan dan sebagainya. Ini harapan kita. Kalau kita kembalikan ke ajaran lulur-lulur kita, saya kira ini tidak akan pernah terjadi. Justru dari ajaran lulur-lulur itu sebenarnya tidak ada untuk saling serang-menyerang ya? Sama perguruan. Sebetulnya tidak ada. Sebetulnya tidak ada. Sekarang kalau kita kembangkan, kenapa dulu ada peperangan? Kenapa dulu ada peperangan? Karena itu tadi ego. Ego yang akhirnya kemudian dibungkus oleh kepentingan-kepentingan. Sehingga itu terjadi singgungan satu sama lain. Nah, itu kita, kalau kita kembalikan bahwa kita menjiwai seorang tadi yang disambang simba, bahwa ini menjadi jalan hidup, bahwa ini sebagai karakter hidup kita. Ya, ayo kita kembalikan ke dulu ajaran kita bagaimana. Saya kira semua perguruan sama, tidak ada yang berbeda. Ini kefahaman kita seperti itu. Oh, berarti artinya kepentingan perguruan itu harus melebihi dari kepentingan pribadi gitu ya? Sebetulnya begini, Mas. Ini pengelolaan sebetulnya. Kalau ini saling bisa bersinergi, saya kira ini jauh lebih baik. Oke, jadi artinya bersinergi antara satu dengan yang lainnya itu. Sehingga ini menciptakan keademan gitu di dalam dunia persilatan. Betul. Oh, dunia persilatan. Mbak, udah dari sejak kapan? Maaf, sejak kapan Mbak Walijo belajar silat ini? Dan sekarang, maaf Mbak, umurnya udah berapa? 65. 65. 65 tahun. Nah, ini dari umur berapa sampai 65 ini, apa yang didapat dari belajar ilmu bela diri ini? Baik secara kehidupan sosial, maupun juga kehidupan mungkin sebagai seorang pesilat gitu. Apa yang didapat Mbak? Ya, kalau belajarnya Mbak itu sejak kelas 4 SD. Tapi waktu itu kan, apa ya, ya namanya anak atau umur belum matang itu kan mungkin untuk gagah-gagahan. Itu memang ada karena ya jiwanya belum matang. Tapi setelah ya pelajari itu, ya itu sebetulnya bela diri itu bukan malah, bukan mengarah ke situ. Justru malah untuk ya mengajarkan kehidupan. Contohnya, ya mungkin kedisiplinan, tanggung jawab, semacam-macam, kekumpakan dan kerukunan. Oh, didapat dari ilmu. Iya, kalau dulu kan cuma, ya mungkin, wah biar ampuh atau apa gitu kan, ya ada. Karena apa ya, umur itu tadi. Makanya di dalam bela diri ini kan perlu proses. Makanya di bela diri sendiri ada tingkatan sabo. Itu kan juga, misalnya sabo awal, ya nggak cocok kalau diberikan yang tingkatan yang anaknya. Karena apa ya, belum nyampe. Makanya yang kalau di tingkat awal, ya mungkin itu ditanamkan kedisiplinan. Cara menghormati pelatih atau apa. Kalau di rumah ya orang tua, kakak-kakaknya. Di sekolahnya, pada gurunya. Ditanamkan kedisiplinan, kisipilan kayak gitu. Jadi bukan hanya olah geraknya. Ya memang penting, apa ya, yang namanya bela diri kan untuk membelah diri. Bila diri sendiri itu kan untuk, sebetulnya untuk mencari keselamatan. Walaupun kita itu, misalnya, bisa mengalahkan lima orang sekaligus, tapi kalau nanti banyak musuh, nggak aneh kan ya malah nggak enak. Nggak tenang. Jadi memang yang dibutuhkan ini memang proses. Makanya kalau sudah tingkatannya pendekar, ya harus bisa jurus dan bisa jurus itu artinya kan, kalau di Jawa itu jujur dan lurus. Oh, jurus itu jujur dan lurus. Dan itu kan singkatan kiroto bosa kalau bahasa Jawa. Jujur dan lurus. Jadi ya harus bisa jujur dan lurus itu artinya, kelakuan itu benar. Jujur dan lurus. Jurus? Jurus. Oh, saya baru tahu tuh. Emang begitu mas ya? Iya, memang yang tersilat memang seperti itu. Oke. Jadi itu ajaran jurus. Tapi orang-orang yang tidak tahu. Makanya jurus-jurus yang benar. Jangan mati langkah. Itu loh. Jangan ngomong. Ngomong ya yang aman-aman saja. Jadi jangan menyakiti orang lain. Jangan mengatakan orang lain. Yang aman jurus tadi. Silat lidah. Silat lidah. Silat lidah itu kayaknya perlu kita asah di sini. Silat lidah nih. Oke. Kalau Mas Uriel sendiri mulai belajar ilmu bela diri ini. Tentakanlah silat itu. Dari umur berapa dan sampai dengan saat ini tuh. Apa Mas yang menjadi pembeda antara kita belajar ilmu bela diri dengan kita nggak belajar gitu. Apa mungkin yang dirasakan perbedaannya? Baik Mas Dika. Kalau masalah usia saya latihan kayaknya hampir sama dengan Mbah tadi. Oh gitu? Ya, kebetulan ini salah satu guru saya. Jadi Mbah Wale Joni salah satu guru saya. Kalau saya belajar rata-rata kalau mungkin di usia mungkin sekitar usia-usia SD kelas 3 ya. SD kelas 3. Kebetulan Bapak saya ini juga seneng. Sama silat ini. Iya, sama silat. Saya dulu dikenalkan itu. Kemudian sampai sekarang ternyata masih seneng sampai sekarang. Nah, ada pun perbedaannya adalah bahwa yang pertama yang saya rasakan sampai saat sekarang adalah kita bisa merasakan jauh lebih. Lebih tenang di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Karena apa? Karena keyakinan kita bahwa tidak ada permasalahan yang tidak bisa terselesaikan. Maka di dalam bela diri, di dalam mencak itu akan diajarkan juga bagaimana cara pasrah kita. Pasrah bukan berarti kita diem, enggak. Tetapi harus berusaha dan pasrah kepada Allah Tuhan subhanahu wa ta'ala. Ini yang lebih penting. Jadi ada kaitannya bahwa gerakan yang kita ada ini bukan gerak-gerak semata kita. Enggak. Tetapi memang ada yang menggerakkan. Nah, ini yang harus kita pupuk. Maka di dalam pencak juga diajarkan spiritual. Itulah kenapa sampai sekarang, Alhamdulillah saya sampai masih menggeluti pencak ini. Pencak diajarkan juga spiritual. Hubungannya apa nih dengan kita belajar bela diri? Gini, kaitannya orang hidup kan ada yang menghidupkan. Orang gerak juga ada yang menggerakkan. Enggak mungkin orang hidup tidak ada yang menghidupkan dan orang gerak tidak ada yang menggerakkan. Nah, keilmuan ini masuknya kalau dalam pencak ini ajaran spiritual. Spiritual apa? Bagaimana kita punya hubungan atau komunikasi kita dengan Tuhan kita. Kalau kita sebagai seorang muslim berarti dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang jauh lebih penting. Sehebat apapun kita, seampuh apapun kita tadi Mbak bilang. Kalau kita tidak punya kekuatan yang itu backing-nya ini dari Allah subhanahu wa ta'ala ya itu akan sia-sia. Karena ini yang menjadikan kehidupan kita jauh lebih. Mungkin adem tadi tidak akan tawuran dan sebagainya. Karena kita menyadari mas, kalau kita menyakiti orang itu sebuah pelanggaran. Atau kalau dalam bahasanya dosa. Kenapa itu harus dilakukan? Nah, masih ada yang harus kita selesaikan. Kenapa harus menyakiti dan sebagainya. Dan ini merupakan karakter. Maka kalau dikaitannya dengan spiritual sangat keras sekali. Sangat keras sekali. Artinya ketika kita muslim, ya kan, islam lah. Seperti itu. Artinya kepada Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seandainya jika ada yang ingin belajar silat ini di luar islam gitu. Apakah kita juga menyerahkan seluruhnya ke, apa ya, secara jurus kita ajarin. Cuma tetap diajarkan juga secara spiritual. Baik, spiritual ini kan universal mas. Artinya bahwa tidak hanya muslim saja. Tetapi di luar muslim pun juga ada namanya keyakinan dia terhadap Tuhan mereka. Nah, ini yang kita sampaikan. Caranya ya kita serahkan ke mereka. Yang jelas ini ajaran. Karena ajaran ini erat kaitannya dengan apa yang akhirnya membuat kita bisa bersikap sampai sekarang ini. Artinya kita punya pengendali itu Tuhan. Betul sekali. Ketika melakukan sesuatu ada aturannya. Iya, betul. Baik. Mbah, kalau Mbah sendiri sudah belajar silat ini kan dari kecil gitu ya. Lebih menekuni ke arah yang mana? Senikah atau seperti apa Mbah? Kalau dulu Mbah itu bukan dari silat. Tadi belajar karate tapi yang enggak tutup. Karate juga dulu? Iya, pernah. Oke. Ini apa yang dari Brazil tuh? Yang dari Brazil apa? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Satu lagi tuh yang muter-muter tuh. Oh, capoeira. Capoeira belajar juga Mbah? Belum, belum. Taekwondo. Oh, taekwondo belajar juga. Kungfu. Kungfu yang kayak wingtune itu ya? Iya. Oh, itu belajar juga Mbah? Iya. Bedanya apa Mbah? Akhirnya Mbah memilih mantap untuk belajarnya penyak silat aja ketimbang yang enak. Tapi kalau karate memang itu kan dari Jepang. Kalau taekwondo Korea, terus Kungfu itu kan Cina. Cina. Kalau silat, itu kan budaya kita sendiri. Indonesia. Iya, perasaan. Oke. Atas dasar mencintai Republik Indonesia maka memilihnya adalah silat gitu. Bukan berarti apa yang gak senang yang lain gitu. Cukupnya sama. Oke. Karena kita orang Indonesia, kita harus melestarikan silat itu. Nah, kalau dalam silat sendiri kan ada banyak tuh. Mbah lebih fokusnya ke arah yang mana Mbah? Kan ada seni gitu kan. Ada atlet prestasi gitu kan. Seni juga bisa Mbah. Waktu pendidikan di Jakarta juga yang masuk ya. Kalau yang kebeladiri. Itu kan kalau kebeladiri kan ya untuk mempertahankan diri. Untuk membela diri. Oke. Tapi membela diri ini jangan diartikan jani salah terus disitu membela diri. Itu ya gak benar. Namanya ya belum. Tadi yang namanya pendekar ya berani mengakui kesalahannya. Kalau memang salah ya minta maaf. Jiwa pendekar ya kayak gitu. Jiwa pendekar tuh gitu ya Mbah? Iya lah. Kalau salah dipertahankan ya apa buat apa. Walaupun pendekar tuh salah. Walaupun sama anak ketik kalau kita merasa salah ya minta maaf. Kalau seluruh pendekar seperti ini kayak rasanya kayak gak ada berselisihan dan gak ada tawuran ya Mas. Karena semuanya ya kan kalau kita balik lagi ke spiritual tadi kan gitu ya. Kalau orang itu mendahulukan egonya ya akhirnya ya itu. Keras. Tidak ada apa ya. Gak menyadari. Gak menyadari. Padahal justru kalau menjadi seorang pendekar harus lebih mawas diri lagi ya sebenarnya gitu. Gak ada memaafkan. Saya kira kayak misalkan di tipi-tipi itu kan banyak tuh jago ini segala macam. Jalannya aja udah beda Mas. Iya beda. Karena kan kebedingannya juga berbeda Mas. Jalan kan kebedingannya juga berbeda juga. Untuk entertaining emang harus digitu ya. Iya entertain. Biar kelihatan wah ini pendekar nih jago gitu ya. Memang jalannya harus kayak gitu ya. Saya pernah apa namanya berjumlah seorang guru spiritual juga. Dia praktisi pencah juga. Bahkan saya tahu bahwa beliau itu punya bela diri itu saya sudah bergaul dengan beliau lebih dari 5 tahun. Baru saya tahu bahwa itu ternyata punya karakter pencah silat juga gitu. Nah ini salah satu yang kita contoh bahwa tidak semua kemudian orang harus mengeksplor apa yang dia punya. Tetapi kalau pendekar yang sesungguhnya justru dia akan bener-bener menyelami di diri ini. Kemudian dia akan muncul apabila itu dibutuhkan. Kalau tidak dia akan berdiam di tempatnya. Nah ini ya luar biasa ya. Baik dari sisi tampilan juga? Sama mas tampilan sama. Bener-bener tidak kelihatan. Ya artinya mas Suru dan Mbak Wil itu gak mungkin kayak gini kan. Kalau gak diundang ke podcast gitu kan. Buat cuma kayak gini. Sholat kayak gini gitu kan. Ngaji kayak gini. Wah pendekar banget. Artinya memang sesuai dengan apa ya porsinya tadi ya. Balik lagi ke situ. Kalau pendekar asli malah kayak gitu ya. Betul. Nah berarti kalau yang kawai-kawai itu yang malah kelihatan banget di luar gitu ya mas Suru. Ya jadi kita tidak mengatakan bahwa itu juga bukan ajaran. Karena kan ini kaitannya dengan bagaimana seseorang pelatih atau mungkin seorang praktisi menyampaikan karakter ini pada murid-muridnya. Oke. Harapan saya, ini pribadi saya, bahwa bagaimana mengembalikan ajaran leluh-lulur kita, sesepoh-sesepoh kita, jalur-jalur yang dulu pernah mengajarkan kita bagaimana pencah. Itu kita kembalikan ke ajaran semuanya. Oke. Bagaimana saling mengayomi, saling merangkul satu sama lain. Kemudian bisa kerjasama yang baik, bisa rukun, bisa ya seperti yang dulu-dulu simbah-simbah kita lakukan. Sehingga sampai Indonesia ini bisa merdeka karena jasa-jasa beliau juga. Perjuangan mereka tadi ya. Untuk bekerjasama tadi. Oke. Kalau apa yang harus ditanamkan kepada para pesilat sehingga menjadi pesilat yang berbudi pekerti luhur. Mbak Wali Juh apa nih? Kira-kira yang perlu ditanamkan kepada para pesilat agar pesilat tersebut mendapatkan budi pekerti yang luhur. Ya, itu. Di tempat-tempat latihan, padepoan, atau apa. Bukan hanya istilahnya, olah fisiknya saja yang dilatihkan. Tapi juga itu misalnya istirahat, ya ada pengarahan-pengarahan, atau apa. Atau contoh-contoh nilai-nilai yang baik-baik. Jadi masalah pencaksilat itu bukan hanya diterapkan di padepon atau forum pertandingan. Ya, di sekolah pun bisa diterapkan, di rumah, di anug. Ya, diaplikasikan. Misalnya melatih biar kuat. Ya, kuat kalau untuk setelahnya, apa, misalnya membantu orang tua cari air, banyak. Ya, itu pun latihan. Kalau ayahnya, kalau yang punya sawah, macul, ya itu membantu ayahnya, diaplikasikan seperti itu. Oke. Kayak gitu. Jadi, kan bermanfaat. Mungkin di masyarakat, ya punya badan tubuh yang kuat, ya untuk apa istilahnya itu. Untuk membantu atau apa. Mas Ria mungkin bisa menambahkan terkait dengan budi pekerti yang luhur yang sehingga para pesilat memiliki ini. Apa yang harus ditanam? Baik, Mas. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini kaitannya dengan spiritual. Mental spiritual, ya kan? Oke. Sehingga kita sangat berharap sebuah perguruan atau padepoan atau apapun itu yang dia mengajarkan silat, dia punya ikatan spiritual yang bagus kepada Tuhannya. Sehingga kalau itu diajarkan, saya sangat yakin dan insya Allah ini akan menjadi pembelajaran yang jauh lebih bagus. Termasuk pendidikan karakter tadi yang disampaikan bahwa menjadi seorang bersilat yang berbudi pekerti yang luhur. Karena kalau di dalam, mohon maaf ini, saya sampaikan kalau kita sebagai seorang muslim. Rujuan kita ke siapa? Ke Rasulullah SAW. Beliau ini adalah seorang yang sangat luar biasa dan bukan hanya seorang muslim yang menghormati, tetapi di luar pun juga mereka, atau beliau juga dihormati. Ini budi pekertinya yang luar biasa. Kenapa kita tidak ambil itu? Kalau kita sebagai seorang muslim, misalnya rujuan kita ke sana. Sehebat apapun. Karena Rasulullah juga ahli strategi perang juga. Luar biasa. Nah, itu pun juga punya budi pekerti yang baik. Maka untuk menyampaikan pada rekan-rekan kita, pada murid-murid kita untuk berbudi pekerti yang luhur, saya sangat yakin kalau diajarkan spiritual yang bagus, yang sesuai dengan kaedah-kaedah perguruan atau persilatan yang mereka geluti, itu akan jauh lebih baik nantinya. Artinya spiritual itu harus menjadi elemen dasar sebelum seorang pesilat itu belajar jurus yang lain. Agar itu tadi menjadi sebuah kuncian ketika dia ingin melakukan sesuatu dengan jurusnya itu. Oke, artinya spiritual itu yang menjadi nilai luhur yang ditanamkan untuk pertama kali. Kalau kita ngobrolin juga masalah pencak silat, khususnya karena ini menjadi warisan Indonesia, budaya Indonesia. Apa yang menjadikan pencak silat ini menjadi sangat berharga dan berbeda dengan ilmu bela diri dari negara lain, Mas Suryo? Ya, gini Mas. Ini sebenarnya masalah istilah ya. Ada pencak, ada silat. Kalau bahkan di negara-negara lain mungkin ada karakter berada yang mungkin lain juga gitu. Nah, kalau di Indonesia kebetulan kita ini dari Nusantara dan dari leluhur-leluhur kita juga dulu mengajarkan bagaimana pencak itu digaungkan Apa namanya untuk apa ya, kalau di dalam bahasa secara umumnya ya, untuk mengenal satu sama lain. Apa bisa rukun, bisa kompak, bisa bersatu untuk membangun sebuah apa namanya, kalau di dulu mungkin membangun sebuah kerajaan atau apa. Ini kan harus ada rasa itu. Nah, itu yang ditumbuhkan leluhur kita dulu. Maka perbedaannya pencak dengan yang lain ya karena karakternya ini, Mas. Kemudian ada sentuhan budaya yang budaya ini yang melekat di diri kita. Termasuk mungkin kalau pakaian-pakaiannya yang seorang pencak, pakaiannya cenderung ke menutup. Ini artinya apa? Artinya bahwa seorang yang memiliki ilmu pencak atau ilmu silat ini, dia tidak akan menampakkan apa yang dia punya, tapi dia akan menutupi. Nah, ini salah satu ajaran yang mungkin dari leluhur-leluhur kita dulu yang disampaikan. Sehingga kita harus tarikan sampai sekarang. Artinya itu menjadi pembeda kita dengan beberapa silat yang lain. Artinya nilai keluhurannya itu yang diconjong tinggi. Saya ke Mbak Walijo lagi. Terkait dengan belajar pencak silat, menurut Mbak sendiri itu kayak kita harus dari umur berapa sih Mbak untuk belajar pencak silat? Apakah memang harus dari SD ataukah, wah baru sadarnya kayaknya saya perlu belajar pencak silat nih di umur kayaknya umur 30 tahun. Kira-kira benar atau gimana, Mas? Iya, idealnya itu memang anak-anak. Kalau sekolah ya kelas 4, kelas 4 kan cara agiunya, pemikirannya itu, apa ya? Masih seger ya? Iya, ditanamkan. Paling nggak biar senang dulu. Jangan dipaksakan. Oh gitu, nggak boleh dipaksakan? Iya, makanya mungkin lihat atau apa, dulu nanti kan senang, oh gitu. Senang itu nggak boleh dipaksakan berarti? Ya tapi ya diarahkan tapi ya, tapi senang boleh, tapi diarahkan senang yang benar, kalau senang dalam kejelekan ya jangan, itu harus ada yang mendampingi. Artinya senang itu diamati dulu gitu ya? Iya, jadi gimana kalau istilahnya mau mengerjakan kalau senangnya nggak? Oh betul. Ya senang dulu, baru disitu, selamat hobi, tingkatannya hobi. Hobi itu ya mengalahkan semuanya, ampe aja-mampir aja kadang-kadang terkalahkan gitu kan ya. Tapi kalau udah hobi, mungkin hobi mancing, jam 2 malam mungkin dikali, ya iya. Iya, betul, betul. Kalau orang yang nggak nyambung ya, walau bumi-bumi mancing cari apa, ya gitu kan. Iya, makanya tingkatannya kalau bisa ya, jauh sampai itu hobi. Istilahnya mendarah, mendaking, menjadi apa ya, itu kayak kebutuhan. Kalau seumpamanya nih, misalkan dari liners yang ada di rumah yang, wah kayaknya saya mau mulai belajar vela diri, tapi sekarang umurnya sudah lumayan telat gitu. Apakah ini juga masih diperbolehkan atau gimana, mbak? Ya sebetulnya nggak ada istilah telat. Orang cari ilmu itu kapanpun belum apa ya, istilahnya nggak ada telat. Nggak ada telat ya? Walaupun udah 30 tahun, kan engsel-engselnya udah pada ini semua mbak. Itu tujuannya untuk apa, untuk cari musuh atau apa, tapi untuk kesehatan, olahraga. Yang mana-mana kan, apa, yang namanya, apa, olahraga kan juga banyak, ya termasuk, apa yang namanya, manusia kan terdiri dari raga dan jiwa, lah. Kalau yang tadi, yang dijelaskan tadi, kalau yang spiritual itu untuk kejiwanya, menu jiwanya. Kalau yang fisik, ya itu gerakan-gerakan, itu hubungannya kan ratus sekali. Misalnya kok, misalnya tubuhnya kuat, tapi dalamnya. Kropos. Nah, itu kan juga nanti kurang, ya. Atau dalamnya, apa kuat tapi lororororonen, atau nggak, ya itu, penyakit. Penyakit, dikit-dikit pijat gitu ya. Ya, menghabiskan uang. Ya, ini makanya jiwa raga itu. Makanya kalau di lagu Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Oh, itu maknanya. Jadi, bangunlah raganya, bangunlah jiwanya, artinya seluruhnya artis. Iya, di... Jadi, tidak ada kata telat nih untuk lainnya yang ada di rumah yang ingin bergabung, belajar silat itu, walaupun sekarang umurnya udah 30, kaum-kaum berbahat yang ada di rumah, nggak apa-apa gitu ya. Boleh-boleh aja. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Yang penting, mengamati dulu nih nanti dari video-video Mbak Walijo kan banyak tuh tersebar di Youtube-youtube gitu kan. Udah terkenal loh Mbak Walijo nih. Bang malah saya nggak, nggak, nggak tahu. Nggak tahu kayak mana, nggak tahu. Oh, nggak tahu sih. Saya punya HP. Oh, nggak mungkin HP. Dia di Masuryu lah, ada ada Youtube-nya Masuryu ada. Udah terkenal, udah produk masuk ini juga kemarin apa, Metro TV ya. Itu diundang sama siapa kemarin? Jadi, undang sepertinya saya itu waktu itu ke jurnal situ yang tahun berapa itu. Itu, ya Mbak itu malu, nggak mau menghindar gitu loh. Kok malu sih, Mbak? Kenapa, Mbak? Ya, nggak berpengalaman, Mbak. Nggak berpengalaman gimana? Emang udah dari SD belajar gini-gini kok, nggak pengalaman gimana Mbak ini. Kayaknya kemarin mereka tuh ngeliatnya juga dari video-video gitu kan ya. Ya Masuryu ya, pertama kali mungkin bisa Masuryu diceritain gimana sih pertama kalinya akhirnya bisa kejaring talentnya dari salah satu TV swasta. Jadi gini, sedikit sharing ya Mas Dika. Kebetulan kalau di Jogja ini kan, disana ada komunitas silat, Mas. Ada komunitas, kebetulan saya yang dipercaya dari sepuh-sepuh untuk mengkoordinir teman-teman. Ada beberapa perguruan aliran disana. Dan kita sudah membuat, sudah lumayan lama, mulai 2012. Nah, pada waktu itu saya mengganteng Mbak karena ini salah satu guru saya yang paling dekat. Sehingga waktu itu kita membuat ada tim perform namanya. Apa? Tim perform. Perform dari pencak silat, gabungan dari berbagai perguruan, kita jadikan satu. Oh, di dalam itu. Ya, kemudian saya koreografernya. Kemudian saya mengajak Simbah, saya kenalkan ini sebagai guru saya. Nah, begitu Simbah muncul, ya sudah akhirnya keterusan. Jadi kalau Simbah tadi bilang, saya itu enggak tahu. Betul, emang Simbah enggak tahu. Ya, ngapain teman-teman di luar. Bahkan kita pun juga enggak tahu, Mas. Tahu-tahu sudah. Sudah viral ya, waktu itu ya. Akhirnya, ya Alhamdulillah, manfaatnya atau si positifnya bahwa banyak yang kenal kemudian bisa sharing dan sebagainya. Sehingga yang ternyata kenalnya bahwa silat itu hanya untuk menang kalah. Sehingga di sini, oh ternyata. Ada seninya. Iya, untuk bergaul dengan sama pesawat yang lain, dengan menunjukkan kebolehan yang kita punya, itu juga bisa. Oke, akhirnya dari situ. Wajar aja sih, Simbah enggak tahu apa-apa ya. Pokoknya mbak tahu, mencak aja mbak. Pokoknya urusan viral atau enggak, enggak usah tahu. Oke, akhirnya ke inilah itu, kerit sama timnya Metro TV. Iya, mungkin begitu. Waktu itu. Dihubunginlah waktu itu mbak. Disuruh perform kalau enggak salah saya melihat videonya. Iya, ada konsepnya untuk perform. Nah, kalau kemarin ini mas, mungkin bisa diceritanya juga ke sana kemarin itu dalam rangka apa sih sebenarnya? Akhirnya ada-ada juga. Itu kan sempat ini juga banyak juga tuh. Iya, jadi karena kita ini kan apa ya mas, kalau dalam bahasa umum itu praktisi sebetulnya ya. Jadi kalau saya lebih membahasakan pecinta ya, pecinta, pencah gitu. Sehingga karena di teman-teman lain juga banyak yang kenal, Simbah, ya saya juga ada yang beberapa yang memang sudah kenal. Sehingga diminta oleh Peng Prof Sumatera Selatan waktu itu untuk mengisi acara di sana. Tujuannya apa? Untuk mensemangati dari teman-teman praktisi silat yang ada di sana, bagaimana menyuarakan silat ini. Pelan-pelan di sana ada event kejurda kalau nggak salah. Itu undangan dari Peng Prof. Akhirnya ke Palembang. Iya. Mbak, pertama kali atau gimana? Iya, pertama kali. Ke Palembang tuh? Mbak pun kalau nggak ada di damping Mas Suryo ya nggak berani. Nggak mau ya? Iya, nggak. Oh, berarti satu paket. Kalau mau ngajak, ya kan? Untuk lain aja ada rumah. Mau nggak hanya kembar, satu paket sama Mas Suryo. Istilahnya manajemen silatnya lah gitu ya Mas Suryo ya. Oke, oke, oke. Jadi akhirnya dari silat tuh bisa kemana-mana juga ya. Itu bisa dikenal, kemudian bisa ke beberapa tempat yang ada di Indonesia juga. Mungkin hikmahnya dari belajar silat tuh seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang nih kita, ini Mas, sebelum kita membahas asal-usul pencak silat, kita juga membatasi pencak silat dalam pengertian pencak silat keprajuritan. Apa yang membedakan pencak silat keprajuritan dengan pencak silat umum? Apakah yang menjadi pembeda itu? Baik, jadi kita bicara kalau bahasa keprajuritan, ini dulu di era-era mbah-mbah kita dulu. Kebetulan saya dari Jogja, sehingga saya dapat cerita dari guru saya bahwa memang dulu mbah-mbah kita ini hampir semuanya ini prajurit, Mas. Di Jogja itu? Di Jogja, hampir semuanya. Jadi masyarakat Jogja ini hampir semuanya dia punya tanggung jawab untuk membela negara. Oke. Kalau prajurit, ini arahnya ke peperangan. Oke. Gitu lah. Dipersiapkan untuk bertempur. Untuk bertempur. Karena dulu memang ada yang musuhnya. Ada musuhnya kan dulu. Iya, betul. Nah, kalau yang sekarang itu kan diterjemahkan bukan untuk berperang, tetapi kemudian untuk menjaga warisan dari lurur kita, karakter-karakter yang baik itu yang kita ambil, kemudian sisi negatifnya yang mungkin, dalam tanda kutip, kemudian hanya kekerasan saja yang diambil, atau yang ditahu, atau yang orang itu taunya hanya kekerasan. Nah, itu yang kemudian dikikis. Bukan seperti itu. Karena sekarang eranya sudah berbeda. Dan kalau dalam bahasa prajurit itu kan dulu di kerajaan-kerajaan dulu juga menyebutnya juga prajurit, mas. Oh, dulu prajurit menyebutnya? Prajurit. Yang awal-awal dulu bukan hanya di Jogja, mungkin di daerah-daerah lain atau di pulau-pulau lain juga ada kerajaan-kerajaan juga. Oke, oke. Dan saya yakin itu setiap kerajaan punya prajurit kan. Artinya sudah dipersiapkan masing-masing ya? Iya. Kalau sekarang kayak TNI gitu ya, mungkin ya. Kalau dulu nyebutnya adalah prajuritnya ya teman-teman silat ini. Iya, betul. Kalau di Jogja, saya tambahkan lagi, kalau di Jogja yang saya tahu dari guru saya, bahwa munculnya akhirnya kemudian ada tentara nasional, kemudian keperajuritan. Karena memang dulu semua warga itu wajib membela, membela diri atau bela negara, kalau dalam bahasa umumnya. Sehingga otomatis setiap warga punya kecakapan untuk berbela diri. Oke. Nah ini yang ditanamkan, akhirnya cinta tanah air, kebangsaan kita. Nah maka kalau yang nenek moyang kita dulu sampaikan bahwa cinta tanah air ini ya termasuk kita belajar bela diri, ini salah satu bentuk cinta tanah air bangsa kita ini. Oke. Jadi itu adalah bentuk mencintai bangsa kita ini dengan belajar bela diri itu. Iya, untuk mempertahankan soalnya. Mbak sendiri sempat mengalami masa itu waktu itu? Waktu mungkin dulu pernah mengalami masa di mana bela diri ini benar-benar menjadi sebuah andalan untuk mempertahankan bangsa Indonesia ini? Atau kakek-kakeknya dulu dapat cerita atau gimana? Enggak. Mbak dulu perjurit tapi perjurit. Boongan. Perjurit boongan? Oh, sandiwara. Ketoprak kalau di tempat saja itu ketoprak. Bukan yang sayur kan? Bukan ya ketopraknya. Ya, bertunjukan. Ya, bertunjukan. Dapu A nyambah itu perjurit. Oh, ikut juga di tempat. Sampai di Bali, di Denpasar itu. Taman Mini. Oh. Itu jadi perjurit waktu itu. Ininya apa namanya? Selatnya itu. Oh, aduh. Oh, emang udah dari dulu terus terkenal ternyata Mbak Walijo ini ya. Udah, dulu di mana Mbak Enda? Di Bali? Di Bali di Denpasar. RRI. Oh, di RRI. Iya, waktu itu memang ada gelar budaya di Bali itu. Oke. Terus Mbak itu sama teman-teman grup itu mewakili budaya dari Jogja. Pas itu ada kunjungan itu Pak Garmono zaman dulu. Itu wakil presiden Pak Harto. Nah, kalau kita lihat juga dari mana sih sebenarnya asal-usul pencaksilat ke prajuritan? Apakah itu dari zaman Mataram kuno sudah ada? Ataukah sejak zaman Majapahit? Dan bagaimana pencaksilat ini menyebar ke seluruh Nusantara? Setiap suku akhirnya mempunyai silatnya masing-masing itu? Mungkin gimana mas pengetahuan masurin? Gini, saya bercerita karena ini juga dari guru saya mas. Jadi bukan karena saya. Jadi guru saya bercerita waktu itu. Bela diri ini kan alamiah sebetulnya. Orang membela diri ini kan secara alami membela diri. Oke. Cuma kalau disebut namanya prajurit, mestinya dia punya kerajaan. Betul gak? Kalau dia prajurit, maka dia punya kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini banyak. Dan rata-rata dia punya prajurit. Maka tidak heran di bangsa Indonesia ini kaya akan budaya-budaya termasuk bela diri ini. Kalau dulu, saya bercerita di Jogja. Kalau dulu namanya bukan pencah atau silat. Bukan mas. Tetapi kanuragan. Karena memang waktu dulu mengolah raga atau mengolah rogo itu dengan bentuk-bentuk bela dirinya namanya kanuragan. Ada pun ada Mataram Kuno, kemudian ada Majapet yang tadi disebutkan. Saya sangat yakin bahwa semua itu punya peradaban masing-masing di dalam hal membelah diri. Dan ada prajuritnya. Maka disebut juga bahwa itu ada silat prajurit dan sebagainya. Jadi kalau kita runut bahwa sejarahnya dari mana, ya leluhur-leluhur kita yang punya. Kemudian diperhalus, diperhalus, diperhalus sampai sekarang yang kita terima ini. Tidak mungkin kan cara-cara dulu untuk hidup di zaman sekarang. Tidak relevan lagi. Maka inilah yang kita warisi dari leluhur-leluhur kita. Yang baik-baik yang kita ambil untuk kehidupan sekarang. Kalau yang mungkin yang tidak baik, ya kita tidak akan ambil. Sehingga harapan kita, anak-anak sekarang atau generasi muda sekarang, tahu tentang bagaimana silat ini dulu warisan dari leluhur kita. Maka dia akan cinta ke bangsa kita. Bangsa Indonesia. Ini sebagai salah satu bentuk cinta kita kepada Republik ini. Itu, Mas. Itu salah satunya. Kalau Mas Surya juga melihat sekarang itu kan fenomena street fight itu udah banyak banget, Mas. Maksudnya kayak UFC ataupun silat yang memang benar-benar dipertontonkan dan bersifatnya entertaining. Kayak ada perpaduan silat, tinju, ya kan? Ada juga muatai, segala macem. Akhirnya dipertontonkan. Mungkin nih, kalau yang saya tangkap adalah motivasi dari teman-teman akhirnya banyak yang tawuran segala macem adalah, ya salah satunya faktornya adalah bagaimana melihat itu sebagai contoh. Kalau versi Anda sebagai seorang pesilat sendiri, gimana melihat fenomena-fenomena ini? Iya, baik. Ini pendapat pribadi saya, Mas. Yang mudah-mudahan ini bisa mewakili teman-teman yang mungkin sepemikiran dengan saya. Silat ini adalah karakter sebetulnya. Artinya bahwa dia punya cengkok sendiri. Dia punya cara-cara sendiri untuk menyampaikan bahwa, Iki lho, penca, gitu. Ini lho, penca. Jadi dia arahnya ke pembinaan karakter, kemudian gerakannya sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga kalau kita telisik dari leluh-leluh kita dulu, yang tadinya anda berperang, kemudian anda dihaluskan dengan tari-tarian. Lihat tari-tarian itu, unsurnya juga ada unsur bela dirinya, sebetulnya. Kalau ada kaitannya dengan tadi yang disampaikan bagaimana pendapat saya tentang ada UFC, ada apa. Kalau memang itu mereka yang mau pakai, monggo. Tapi saya secara pribadi, kalau saya tidak. Karena apa? Karakter, Mas. Bangsa kita sudah punya karakter sendiri. Oke. Gitu lho. Kalau ini dari teman-teman dari luar negeri, ya monggo-monggo saja. Itu kan punya hak, gitu ya. Tetapi kalau kita sebagai seorang yang punya keiluman penca, gitu. Saya sangat berharap bahwa kita bisa berdiri sendiri. Dalam konsep bahwa tidak, apa namanya, kemudian bercampur kepada hal-hal yang demikian. Ada pun mungkin teman-teman dalam sudut pandang prestasi, ya monggo. Tetapi saya sebagai praktisi yang kaitannya dengan seni budaya, kalau saya tidak akan gabung, gitu. Ini pribadi saya. Artinya kita punya sikap sendiri, gitu ya. Terkait dengan mau atau enggak join ke sana, gitu ya. Karena kita melihat sekarang itu kan, kalau dulu untuk melihat sebuah pertarung, tarung bebas lah katakanlah seperti itu, itu tuh kayak sebuah hal yang susah dan TV-TV komersil pun menutup acara-acara semacam itu karena unsur kekerasannya sangat tinggi, gitu. Nah, tapi sekarang itu kayaknya semua hal itu dipertontonkan dengan sangat mudah. Apalagi dengan teknologi yang berkembang sangat masif ini, orang bisa akses apapun dan melihat itu. Salah satunya mungkin juga, kalau kita lihat nilai positifnya adalah bagaimana seorang Habib Nurmagomedov itu akhirnya memperkenalkan Islam lewat itu juga, gitu. Akhirnya banyak, ya kan. Akhirnya dia, kalau kata-kata Tauhid dan lain sebagainya, keluar dari itu. Akhirnya juga Islam dikenal dari seluruh penjuru dunia itu ya dari Habib juga salah satunya. Mungkin jadi siar kalau kata dia, gitu. Nah, kalau Mbak sendiri, Mbak, untuk melihat silat sebagai prestasi sendiri itu pernah ikut di kompetisi semacam itu atau pernah menjadi pelatih atau gimana, Mbak, kalau melihatnya silat sebagai kompetisi? Kalau untuk kompetisi, Mbak, belum mengalami. Tapi murid, murid ada, itu Mas Takim itu dulu juga dari Keladen, kan, Mas Takim. Oh, ya, iya. Tapi ada di daerah itu. Pernah kayak, apa ya, waktu itu Mas Takim itu masih kelas 5 sampai 6 itu saya sering dipadai puan. Keladen itu kan satu kabupaten itu bisa kumpul atletnya, yang termasuk Mas Takim itu. Baik. Terkait juga pencak silat merupakan warisan budaya yang diakui PBB, lalu ada istilah pencak silat hingga kanuragan, apa yang membedakan dari ketiganya itu, Mas? Jadi pencak, kemudian silat, dan kanuragan. Apakah dari sisi jurus itu berbeda? Ataukah ini hanya sebuah pelafatan saja? Iya. Jadi ini istilah, Mas, sebetulnya. Saya juga dapat dari guru saya juga, bahwa kalau yang dulu itu memang nama pencak dan silat memang nggak ada. Dulu itu namanya kanuragan. Kanuragan itu orang taunya bahwa yang dorong-dorong itu kanuragan. Padahal nggak begitu. Kanuragan itu adalah mengolah raga kita. Iya, pakai ilmu dalam itu ya. Nah, itu taunya orang begitu. Padahal tidak begitu sebetulnya. Oh, bukan itu padahal? Bukan. Kanuragan itulah mengolah bagaimana raga kita-kita olah, kemudian pernafasan kita olah, kemudian budi pekerti kita olah, semuanya Mas, kanuragan itu. Nah, itu di era-era zaman-zaman simbah-simbah kita dulu. Jadi mungkin kalau tadi disebutkan keperacuritan, nah itulah yang paling tepat era-era itu, itu namanya kanuragan. Kanuragan. Nah, kemudian yang sekarang ini hanya penyebutannya. Penyebutannya. Jadi, ada yang mengklaim bahwa silat ini seperti ini, pencak seperti ini. Tapi pada prinsipnya adalah sama. Gerak-gerak itu ada unsur-unsur kemiripannya. Ada yang lebih mantep kalau aku bilangnya pencak nih. Ada yang bilang, oh nggak, silat. Ada yang digabung pencak-silat. Pencak-silat. Jadi ini penyebutan. Dan ada yang praktisi silat yang masih berkembang sampai sekarang, yang dia sudah sepuh. Ya itu menyebutnya dia nggak mau pencak, nggak mau silat. Ini kanuragan. Ya boleh-boleh saja. Karena ini kaitannya dengan tadi. Kembalinya ke karakter masing-masing. Kalau ketemunya sama, kenapa? Kenapa nggak kita akomodir ya? Ya monggo silahkan. Yang penting boleh saja. Rukun, kompak. Kita bisa kerjasama. Yang baik. Ya monggo silahkan. Kemudian saya juga melihat beberapa video tayangan di sosial media lah. Instagram, Youtube gitu. Ada tuh kaitannya dengan kanuragan tadi gitu. Seakan-akan orang kalau mau dipukul tuh kayak nggak kena. Itu emang beneran ada mas. Atau gimana sih sebenarnya? Begini, jadi kalau kita ambil apa namanya, yang mempublis itu siapa, rata-rata memang di dunia entertain begitu mas. Kalau nggak begitu kan nggak laku tuh. Padahal setelah kenyataannya, gini mas. Jadi kalau saya mau bilang ini ada dan tidak, ajaran itu namanya orang ya mas. Bagaimana dia belajar, kemudian dia memiliki tingkatan tertentu. Itu memang ada. Dan itu sikap kemasaran dia kepada sang pencipta. Dan sebetulnya itu tidak perlu dipamer-pamerkan. Nggak perlu dipublis ya? Nggak perlu dipublis. Kenapa? Karena ajaran, ini ajaran yang saya terima dari guru saya. Bahwa kalau, ini kaitannya dengan Mataram nih. Ini bagaimana kita naliroso, bukan ngujo roso. Naliroso itu adalah bagaimana kita bisa menahan diri, tidak kemudian mempublis apa yang kita punya. Sehingga jadi kayak apa ya, kesannya jadi kurang ada wibawanya gitu. Jadi inilah salah satu karakter yang kemudian kita kembangkan, biar kita juga bisa menahan diri kita. Untuk apa kita pertunjukkan? Toh juga, upo-mauus ngerti ya? Ngopo gitu ya. Jadi pakai ilmu padi gitu ya. Iya, kurang lebih begitu. Ilmu padi, menyala abangku gitu ya. Akhirnya sekarang gitu, Mas Suryo. Jadi ilmu padi, semakin berisi, semakin menunduk gitu ya. Harusnya benar-benar sih itu. Karena akhirnya orang-orang juga, kalau sumamnya dipublis itu kan bisa ngebaca kita juga akhirnya gitu kan. Dan menjadi sesuatu yang tidak enak juga untuk dipertontonkan gitu ya. Oh berarti memang secara tahapan, secara leveling, itu sebenarnya ada gitu ya. Oke, oke. Tapi kalau orang yang memang beneran ada, harusnya tidak menunjukkan itu. Mestinya. Tapi kadang-kadang ada yang nggak tahan juga untuk pamer gitu ya mungkin ya. Kalau Mbak Walijo sendiri, Mbak, untuk pesannya bagi generasi muda yang ikut melestarikan budaya pencaksilat ini, bagaimana mungkin Mbak Walijo melihat para generasi muda untuk terus belajar pencaksilat dan melestarikan ini, bagaimana Mbak Walijo melihatnya? Yaitu untuk anak-anak muda itu ya itu yang tua ya selalu mendampingi atau memberi contoh, memotivasi. Tapi kalau nggak ada, apa nggak diceritakan, nggak dicontoh, kan ya akhirnya ya itu anak-anak muda itu kan larinya ya mencari jati diri. Di mana, padahal kalau nggak ada pendampingan, salah langkah dan sebagainya gitu. Untuk melihatnya itu diawali dari generasi-generasi ya itu, atau istilahnya itu ya, tapi rawit dan anak-anak kecil itu. Pengenalan dulu, senang dulu. Jadi senanglah dengan orang-orang yang melestarikan itu gitu ya. Nah mungkin Mbak Suryo juga, akhirnya apa sih sebenarnya pesan yang diharapkan gitu, agar generasi muda ini untuk ikut terlibat melestarikan budaya pencaksilat ini, sehingga, tapi juga tidak, apa maksud saya, memiliki etika yang luhur. Sehingga tidak salah memanfaatkan pencaksilat ini sebagai bahan malah untuk tawuran dan lain sebagainya. Menurut Mbak Suryo, apa yang perlu kita perkuat bagi generasi muda? Baik, yang pertama karena memang ajaran dari luluh-luluh kita dulu, bahwa pencaksilat atau kalau dalam bahasa dulu namanya kanuragan, disampaikannya untuk menyambung generasi sebetulnya. Sehingga kalau sekarang diterjemahkan dari jadi empat pilar, Mas. Ada prestasi, kemudian ada apa namanya, seni budaya, kemudian ada mental spiritual, kemudian ada bela diri. Nah, pencak ini memuat empat aspek ini. Nah, harapan kita sebagai orang yang senang dengan pencak ini, ayo praktisi-praktisi pencak ini kita kembalikan ke ajaran-ajaran luhur yang sudah disampaikan pada guru-guru kita semua. Dan harus berguru, Mas, kalau seperti ini. Tidak boleh kemudian kita, mohon maaf nih, pendekar youtuber gitu. Jadi, kita bisa gerak, plak, 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 tapi siapa gunanya? Aduh, enggak tahu. Nah, ini menyesatkan sebetulnya. Maka, kenapa kita harus berguru? Karena ini juga suri talaudan dari Rasulullah SAW, yang juga Rasulullah pun juga berguru sebetulnya. Jadi, kita, apa namanya, sampaikan ke teman-teman bahwa kalau memang ini menjadi salah satu kesenangan dia, karena ada empat aspek tadi. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang prestasi? Mau pilih yang bela diri? Atau mental spiritual? Atau seni budaya? Ini di pencak ada semua. Nah, kita tinggal mengakomodir, kemudian kita terangkan, dan kita perkuat, dan yang jelas, ini harus komplit. Tidak boleh dibisah-bisah. Jadi, kalau umpama senang salah satu, harus diterangkan yang lain, sehingga mereka punya kepahaman yang mindset-nya sama. Jangan sampai tahunya silat ini menang dan kalah. Bahaya ini. Dia harus kita kembalikan bahwa semua harus ada rujuannya kepada spiritual. Spiritual kita, kalau sebagai seorang muslim, jelas kita harus rujuannya kepada Allah SWT. Oke, artinya dari keempat aspek itu, muaranya adalah tetap patuh terhadap Allah SWT. Dan menjadikan itu tentu ketika mempelajari itu, akan punya barometer atau punya pegangan terhadap Allah SWT. Sehingga tidak akan terjerumus hal-hal yang menyesatkan gitu ya. Oke, mungkin Mbak Walid. Terakhir pesannya untuk para generasi penerus yang ingin belajar pencaksilat. Apa nih pesannya? yang ada di rumah mungkin? Untuk anak-anak muda, anak-anak, cucu-cucu, yang ingin belajar pencaksilat, ya terutamanya itu, punya jiwa senang dulu. Kalau senangnya enggak, bagaimana mau melaksanakan? Ya, jadi ya terutamanya ditanamkan dulu, tenang atau lihat-lihat dulu atau apa. Nanti kan baru ada niatan untuk melestarikan. Dan tujuan pencaksilat ini jangan sampai salah niat. Misalnya cari Ben Atos atau biar sakti atau apa. Kalau Ben Atos, batu itu enggak lalu sudah keras. kalah karena batu. Kalau Ben bisa terbang seperti di film itu, ya kalah sama nyamuk, sama lalang, udah bener. Enggak usah, jadi Al-Kantulillah kita itu dideptakan sebagai manusia. Itu lebih apa ya, makhluk yang paling mulia. Ya itu, jadi syukuri. Insya Allah itu, Mas Dari. Mas Uriah, mungkin tambahan sedikit untuk para generasi muda, sehingga mereka juga tetap bisa melestarikan budaya pencaksilat ini. Ya, menyambung saja dari yang disampaikan, Mbak. Kalau sudah senang, pesen saya, carilah guru yang sesuai, yang pas, yang tepat. Artinya apa? Guru-guru yang mengajarkan tentang bagaimana syilat itu menjadi, apa namanya, jalan hidup. Atau bahasa secara konsepnya, bisa membimbing kita. Orang belajar syilat, dia jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang tadinya tidak menghormat, jadi menghormat. Tadinya sering mukulin orang, sering ini setelah tahu, oh kalau pukul sakit, rendang sakit, ya jangan menyakiti orang. Baik, sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah, Jaza Kumulohera, sudah hadir di Studio Lines dan memberikan cerita yang menginspirasi mudah-mudahan untuk para liners yang ada di rumah. Mudah-mudahan nanti perjalanan pulang ke, mana? Ke Jogja. Ke Jogja. Habis ini belum ke Sulawesi, kayak ke mana belum. Mudah-mudahan diberikan selamatan, kelancaran, dan juga kebarokan. Dan terima kasih, Alhamdulillah, Jaza Kumulohera, untuk liners yang ada di rumah sudah menyaksikan tayangan ini. Terus, dukung akun ini dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube LITV. Mudah-mudahan episode-episode selanjutnya akan terus menginspirasi sama dengan episode-episode yang terjadi, yang Anda sudah saksikan di beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya. Akhirnya, saya Dika Saputra, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.